Nah, contohnya seperti ini Ini belum tua Tapi sudah Busuk-busuk seperti ini Sudah pada ronti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap berjumpa kembali Dengan Wahyu Zeddi Dimana pada kesempatan kali ini Nah, kita seperti biasa Lagi di kebun salak Nah, disini kita akan berbagi tutorial atau cara Nah, karena disini ada salak yang belum tua Tapi sudah rontok dan busuk Nah, contohnya seperti ini Ini belum tua Tapi sudah busuk-busuk seperti ini Sudah pada rontok Nah, ini Ini karena diakibatkan ini ada serangga yang menyerang salak ini Nah, ini Yuk kita simak cara membuat obat Untuk mengatasi salak yang seperti ini Nah, ini Namun sebelum kita berlanjut ke tutorialnya atau caranya Terlebih dahulu untuk kawanku dan sobatku Dimanapun kalian berada Support terus channel Wahyu Zeddi Dengan cara like, komen, subscribe, dan share Dan tentunya jangan ketinggalan untuk bunyikan tombol notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Wahyu Zeddi Yuk kita simak cara mengatasi Ini salak yang belum tua Tapi sudah rontok seperti ini Nah, disini bisa dilihat ini Apa itu? Salak ini yang rontok Walaupun belum busuk Namun disini sudah rontok-rontok Lihat apa yang ada di dalamnya Nah, itu Itu kan banyak sekali Nah, ini Girang-girang Nah, itu Nah, itu Nah, itu Nah, itulah Binatang Penyerang Buah salak Nah, seperti itu Itu yang membuat kerugian kita Ini yang membuat Tanaman salak pondoh Betaninya ini mengalami kerugian Nah, ini Nah, ini salak yang pada busuk-busuk seperti itu Itu diakibatkan Adalah serangan serangga Yaitu pada awalnya Yaitu Girang Seperti itu ya Nah, itu serangga girang Nah, disini akan saya lihat Ini Disini, nah itu pada busuk-busuk seperti itu Nah, disini akan Nah, itu Ada itu Nah, itu Itu serangga Serangga kecil itu Nah, seperti itu Itu anak-anak girang Nah, itu Nah, seperti itu Serangganya itu Nah, itu Nah, itu Cara mengatasinya Yaitu Kita menggunakan Nah, itu Ramuan Yang dibuat sendiri Dengan memakai akar daun jenuh Serangga-serangga Yang bikin Para petani salak itu Mengalami kerugian Nah, seperti ini Nah, disini Kita akan membagikan cara ya Tentunya Karena salak pondoh itu kan Diambil dan dimakan Nah, disitu Kita cara mengatasi Apa itu Serangga Atau Hama yang menyerang pada buah salak Itu Tidak boleh menggunakan Obat atau Pestisida Yang sifatnya itu Berbahaya Nah, disini Kita hanya menggunakan Nah, ini Ini adalah Akar Ini akar Pohon jenuh ya Nah, disini Kita menggunakan Akar Pohon jenuh Karena Apa itu Salak itu Nantinya langsung dimakan Jadi, kita cara Mengatasi Buah salak Yang terkena hama Itu tidak memakai Obat yang Berbahaya Yang memakai Pestisida Namun, kita menggunakan Obat alami Nah, ini Ini langkah awal Ini Ini Akar jenuh Ini ditumbuk ya Nah, contohnya seperti ini Nah, seperti ini Ini Akar jenuh ini Cuma ditumbuk Seperti ini Nah, ini Setelah dirasa Cukup ini Nah, seperti ini Ini di Yang Nah, ini Cuma Diambil Akarnya saja ya Nah, seperti ini Setelah Diambil akarnya Seperti ini Lalu Kita menggunakan Botol Nah, seperti ini Kita menggunakan Botol Lalu Masukkan ya Nah Seperti ini Lalu Disini Kita akan Mengambil Air ya Untuk ini Nah Kita Mengambil Air Disini Nah Setelah kita Mengambil Air Nah Kita tutup Nah, seperti ini Kita tutup Nah, seperti ini Lalu kita Kocok-kocok Nah, seperti ini Kita kocok-kocok Nah, lalu Diamkan Beberapa menit Agar Apa itu Akar jendonya Keluar seratnya Pada air Jika Dan Agar airnya itu Berkasiat Nah, disini Kita simak Caranya Untuk mengatasi Yaitu Agar salak Tidak mengalami Kerontokan Dan untuk Pencegahan hama Agar Salaknya itu Sampai tua Tetap utuh Yuk kita simak Caranya Nah, seperti ini Jendonya Nah, lebih tepatnya Kita melakukan Pengobatan itu Pada Salak Yang belum tua Ya Yang masih Seperti ini Nah, ini juga Bagus Kalau yang masih Seperti itu Ini untuk Pencegahan Serangga Apa saja Yaitu Seperti itu Caranya Sebetulnya Lebih bagus itu Menggunakan Semprotan Tapi karena Kita Agar Simple Membawanya Keladang Itu cuma Membawa akarnya Tadi Akar Daun jenuh Dan Kita cuma Membawa Botol minuman Nah, itu Mantap sekali Ini tutorial Pertanian Yang sangat Murah ya Tentunya Ini Seperti itu Ini tidak perlu Banyak Karena Akar ini Perkasiat Banget Ini Nah, seperti ini Nah, seperti itu Siramkan Seperti itu Nanti Hama Atau serangga Yang akan Menyerang Salak ini Tidak akan Berani Atau Akan Apa itu Istilahnya Akan Mendem lah Atau Mabok Dan Tidak akan Menyerang Salak ini Tidak akan Nah, seperti itu Cara mengatasi Salak Buah salak Agar tidak Rontok Terkena Apa itu Serangga Atau Hama-hama Salak ini Yang Langkah yang Dilakukan Agar tidak Membahayakan Nanti Yang makan Salak ini Yaitu Kita menggunakan Akar Daun Jenuh Nah Begitu Kita tidak perlu Pesticida Kita tidak perlu Racun Serangga-serangga lain Namun Yang digunakan Adalah Obat Alami Yaitu Menggunakan Akar Pohon Jenuh Nah Mudah-mudahan Apa yang saya Bagikan pada Kesempatan Kali ini Bermanfaat Untuk Kawanku Dan Sobatku Dimanapun Kalian berada Khususnya Para Petani Salak Yang Mengalami Salaknya itu Rontok-rontok Sebelum Tua Terima kasih Yang sudah Mampir ke Video ini Sumpah Terus Channel Wahyu Steady Agar Lebih Bersemangat lagi Untuk Membagikan Video-video Terbarunya Seputar Pertanian Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses Selalu